Berbicara soal Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono, sosok Veronika Yulis Prihayati, nampaknya luput dari perhatian masyarakat. Ia tak lain merupakan istri Yudho. Selain terlibat dalam berbagai kegiatan dengan posisinya sebagai Ketua Umum Jala Senastri atau Organisasi Para Istri TNI Angkatan Laut, Vero ternyata juga merupakan anggota Polri. Ia saat ini masih bertugas di Badan Pemeliharaan Keamanan atau Barhakam Polri. Sebagai istri Kepala Staf Angkatan Laut, sosok Vero nyaris tak pernah jauh dari Yudho ketika menghadiri suatu agenda. Seperti contohnya, ketika Yudho memeriksa prajuritnya yang bertugas di Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI, Vero kala itu turut mendampingi sang suami. Bukan itu saja, Vero juga mendampingi Yudho yang pada Agustus 2022 terlibat dalam Super Garuda Shield 2022. Dalam acara itu, Yudho bertugas untuk memimpin langsung operasi amfibi Super Garuda Shield di pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau. Sebelumnya, Kasa Laksamana TNI Yudho Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Kepastian nama calon Panglima TNI itu terungkap usai Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Yudho kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Saya akan menunjukkan bahwa nama yang diusilkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah Laksamana TNI Yudho Margono SEMM Kepala Staff Angkatan Laut atau KASAL yang sekarang menjabat sebagai KASAL pada saat ini. Dengan pengumuman ini, maka langkah Yudho menjadi pucuk pimpinan tertinggi institusi TNI itu tinggal selangkah lagi. Pasalnya, ia mesti menjalani fit and proper test atau uji kelayakan terlebih dahulu di DPR RI. Bila uji kelayakan itu disahkan DPR, maka Yudho juga akan mengukir sejarah baru. Ia menjadi perwira tinggi Angkatan Laut pertama yang menjabat Panglima TNI di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, ia juga akan menjadi perwira tinggi Angkatan Laut ketiga yang menjadi Panglima TNI sepanjang sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton!